Yang keempat, hari cuci tangan sedunia ini adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB dan bekerjasama dengan organisasi lainnya. Kesadaran akan pentingnya cuci tangan menggunakan sabun sebagai faktor kunci utama dalam penjagaan berbagai penyakit terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. PMI Kota Sukabumi menyasar ke beberapa lokasi yang rentan penyebaran dan salah satunya di pondok pesantren. Menurut Kepala Markas PMI Kota Sukabumi, Zaini mengatakan tujuan utama kampanye global hari cuci tangan ini untuk menyedarkan bahwa mencuci tangan tindakan paling efektif dalam mengurangi penyebaran dan penjagaan infeksi termasuk COVID-19. Ini dalam rangka memperingati hari cuci tangan sedunia dan lokasi yang kami lakukan di sini adalah di pondok pesantren Tahvid Nurul Hidayah Kota Sukabumi. Yang kami lakukan pertama memberikan cara cuci tangan yang baik dan benar, kemudian menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tidak lupa mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sukabumi. Saat ini pondok pesantren menjadi perhatian tersendiri dari PMI Kota Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Pasalnya tidak sedikit kasus yang terjadi berasal dari klaster pesantren. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat